Nah biasanya untuk kampas rem itu ciri-cirinya kalau misalkan sudah perlu diganti Yang pertama adalah kerasa di bagian tuas rem Kalau itu sudah parah banget ketika di rem dia berasa kasar Kasar kayak seperti ada yang gesekan besi antara besi Nah itu udah paling parah banget sebenarnya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman di Acura Tutorial Masih seputar Honda PCX 160 Teman-teman Kali ini saya bakal ngebahas bagaimana cara mengecek kondisi kampas rem ya Karena saya lihat banyak teman-teman dari pengguna PCX itu suka telat untuk ganti kampas rem yang belakangnya Nah ini adalah cara untuk mengantisipasi biar teman-teman tahu kondisi kampas rem Dan saatnya harus diganti itu seperti apa Oke langsung aja kita cara ceknya seperti apa Oke teman-teman jadi Ini adalah kaliper kampas rem belakang Tempatnya kampas rem ada disini ya Jadi kalau misalkan untuk kampas rem Efek ketika dia telat ganti kampas rem Adalah piringan cakramnya ini yang kemakan Piringan cakramnya ini biasanya kasar Nah ini sekarang kondisinya halus Karena dia masih bagus ya untuk kampas remnya ya Jadi apa itu namanya untuk kampas remnya Itu letaknya ada disini teman-teman Nah ini adalah besi kampas remnya ya Yang sebelah kanan dan ini sebelah kiri Nah biasanya untuk kampas rem itu ciri-cirinya Kalau misalkan sudah perlu diganti Yang pertama adalah kerasa di bagian tuas rem Kalau itu sudah parah banget Ketika di rem dia berasa kasar Kasar kayak seperti ada yang gesekan besi antara besi Nah itu sudah paling parah banget sebenarnya teman-teman Jadi teman-teman bisa cek kesini Untuk ganti kampas remnya seperti apa kondisinya Nah lihat aja disini Ini kan ada Sebentar gak kelihatan ya Nah ini kan ada piringan cakram ya Yang muter ini Nah ini ada piringan cakram yang tengah ini Terus ini ada kampas remnya Jadi dia harus melihat posisinya Posisinya itu Kalau misalkan kampas rem ini Ini dudukan kampas rem ini mepet dengan piringan cakram Berarti itu kondisinya sudah habis Sudah habis ya Jadi harus diganti Untuk secara penglihatan dari sini ya Kalau dia sudah mepet di kampas di piringan cakramnya Berarti dia harus sudah diganti Nah ini untuk melihat kondisi dari kalipernya ya Tanpa dicopot ya Tanpa dicopot untuk kampas remnya Nah ini kan ada Kampas remnya sepatunya kelihatan dia Jadi kalau sudah mepet tipis berarti harus diganti Nah kalau misalkan gak kelihatan Bisa gunakan center ya Center hp atau center yang terang lah Jadi biar bisa kelihatan Oke Nah ini bagaimana cara kita ngecek Kampas rem ketika sudah dicopot Kalau perlu diganti ya Kondisi fisiknya seperti apa Nah disini di kampas rem itu Dia ada batas pergantiannya Atau batas servisnya ya Nah teman-teman bisa copot kampas remnya Ini saya sudah pakai yang sudah jelek ya Nah ini dia teman-teman bisa lihat Di kampas rem itu di sepatunya ini Yang dagingnya ini ya Dia ada garis lurus itu Garis lurus ini Nah ke atas Nah itu adalah batas servisnya Atau batas untuk pergantian kampas remnya Jadi Gak boleh lewat dari batas Ini ya Garis lurus ini Kalau misalkan lewat Dia pasti nanti piringan cakramnya Aus Karena bergesekannya Langsung ke besinya gitu ya Nah Untuk motor Honda PCX 160 sendiri Itu dia Kampas remnya Masih sama ya Masih sama menggunakan PCX 150 Jadi masih bisa menggunakan Honda PCX 150 Masih sama ya Nah kurang lebih seperti itu teman-teman Untuk cara cek Keausian kampas rem ya Depan belakang juga sama Cara ceknya Dia ada di garis ini ya Harus diganti Di garis Yang lurus ini Di sepatu kampas rem Nah kurang lebih seperti itu Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih Yang sudah nonton video ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax